. Sobat Matalang, Indonesia diduga ikuti langkah Korea Utara ingin buat rudal balistik nuklir. Rudal balistik nuklir akan menjadi salah satu program pertahanan Indonesia. Ini bukan omong kosong, Indonesia sudah menekan kerjasama pembuatan rudal balistik HAN dengan Roket Sun Turki. Roket Sun akan memberikan transfer teknologi rudal balistik jarak pendek ke Indonesia. Taktik Indonesia menggunakan rudal balistik sebetulnya sederhana. Indonesia mendorong penempatan rudal balistik ke perbatasan negara. Hal itu untuk mendongkrak jarak jangkau rudal balistik Indonesia yang mentok di angka 280-300 km. Sebab, Indonesia tak menekan perjanjian ikut Misil Teknologi Kontrol Regime, MTCR. Jika Indonesia ikut MTCR maka negeri ini diberi akses untuk memproduksi rudal balistik jarak jauh dengan berbagai ketentuan pastinya. Namun, banyak negara yang tak menekan perjanjian MTCR mampu memproduksi rudal balistik jarak jauh berhulu ledak nuklir. China, Pakistan, Iran dan Korea Utara contohnya. Di sini yang paling ugal-ugalan memproduksi rudal balistik segala tipe ialah Korea Utara. Korut sering melakukan uji coba peluncuran rudal balistik. Ketika menembakkan rudal tersebut, militer Korsel dan Jepang selalu siaga tempur. Media Korea Utara melaporkan bahwa negara tersebut baru-baru ini melakukan latihan taktis gabungan yang mensimulasikan serangan balik nuklir oleh unit-unit untuk operasi nuklir taktis pada 18-19 Maret tahun 2023. Cakupan latihan tersebut mencakup perincian baru tentang sistem komando dan kendali nuklir Korea Utara, yang mirip dengan yang digunakan di AS dan Uni Soviet atau Rusia, jelas media 38 Nord. Korut memperoleh ilmu membuat rudal balistik dari Uni Soviet dan China. Pada masa Perang Dingin, Korut belajar banyak ke kedua negara itu untuk memperoleh ilmunya. Hasilnya kini mereka mandiri dalam pembuatan rudal balistik berbagai tipe. Meskipun tidak satupun dari perincian ini dapat diverifikasi dari sumber terbuka, mereka tampaknya berada dalam kapasitas Korea Utara, mengingat pengalamannya selama 40 tahun dengan rudal dan akses nyata ke teknologi rudal Rusia dan China yang substansial, Bukan cuma ICBM, Korut juga punya program rudal balistik jarak pendek alias short-rank balistik misil, SRBM, layaknya Indonesia. Tentunya SRBM ini untuk menyerang telak target di Korsel. Sebagai bagian dari latihan, Korut meluncurkan rudal balistik jarak pendek SRBM berbahan bakar padat KN-23. Foto-foto terkait menunjukkan bahwa rudal itu diluncurkan dari Silo daripada peluncur bergerak, yang akan menjadi pertama kalinya Korea Utara mendemonstrasikan pangkalan Silo, jelas 38 Nord. SRBM Korut ternyata lebih memusingkan Korsel dan AS. Sebab, Korut bisa memindah-mindahkan posisi rudal, sehingga sulit ditebak dari mana ia diluncurkan. Sedangkan ICBM mudah dideteksi sebelum diluncurkan karena bentuknya yang besar terekam jelas citra satelit. Analisis citra selanjutnya di 38 Nord menimbulkan pertanyaan, Apakah sebenarnya ada Silo di lokasi peluncuran dan menilai rudal tersebut lebih mungkin menggunakan peluncur mobile, jelasnya. Korut pede dengan SRBM KN-23 miliknya yang disebut senjata nuklir taktis. Dalam mengumumkan latihan tersebut, Korea Utara jelas berusaha mengirimkan pesan pencegahan yang kuat kepada AS dan Korea Selatan. Ia juga ingin menekankan bahwa ia memiliki sistem komando dan kontrol nuklir yang cepat, ketat, sangat andal, dan aman dan untuk menggaris bawahi kemampuan dan kredibilitas ancaman nuklir taktis terhadap Korea Selatan. Jelas 38 Nord. Gegara adanya SRBM KN-32, Korut yang kebetulan programnya berbarengan dengan rudal balistik Indonesia, 21 Centuri Asian Arms Race menilai, Jakarta tengah mengikuti langkah Pyongyang. Mereka menduga Indonesia ingin mempersenjatai rudal balistiknya dengan hulu ledak nuklir. Dalam beberapa kasus, SRBM memiliki peran potensial yang berkemampuan nuklir rudal dapat dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir jika tersedia. Negara tersebut adalah Iran, Pakistan, Korea Utara, dan Turki. Tidak ada bukti bahwa Indonesia dan angkatan bersenjatanya ingin mengikuti jalan yang sama, tetapi tren ini hampir tak terelakan, lapornya pada tanggal 7 April tahun 2023. Indonesia punya kapabilitas pengayaan uranium untuk membuat bom nuklir, dan memang program rudal balistik tengah diupayakan negeri ini. Semoga saja lekas terwujud, mari kita dukung pemerintah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!